Halo assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Dapur Anglo Di video kali ini Aku akan membuat olahan dari tape singkong Dan kali ini yang mau aku buat adalah Donat tape singkong Nah ini donatnya enak banget ya teman-teman Lembut Dan manisnya juga pas ya Nah ingin tau Seperti apa cara aku membuatnya Yuk langsung aja ya kita simak videonya Sampai selesai ya Oke pertama ini ada Tape singkong Tape singkongnya ini kita haluskan dulu Pakai garpu Jangan lupa untuk bagian sumbu tengahnya Ini kita dibuang ya Oke setelah ini halus Kita sisihkan dulu Lanjut ini kita akan membuat Bahan basahnya Kita camurkan air dan juga telur Supaya nanti lebih mudah ngeblendnya aja Kemudian ini kita aduk rata Oke udah selesai Kita sisihkan dulu Kemudian kita buat adonannya Ini ada tepung terigu protein tinggi Kemudian protein sedang Gula pasir Kemudian susu bubuk Dan juga ragi Nah ini kita campurkan semua Bahan keringnya Itu terigu protein tingginya Aku pakai merk cakra kembar Kemudian untuk protein sedangnya Aku pakai seketika biru ya Nah setelah rata Lanjut kita masukkan tape singkongnya Yang sudah kita haluskan tadi Kita aduk-aduk rata Nah ini dia sudah bentuk putiran Seperti ini Kemudian Kita tambahkan bahan basahnya Yaitu campuran air dan juga telurnya tadi Kemudian ini kita aduk-aduk rata Kemudian ini kita aduk-aduk rata Oke kita aduk rata lagi Itu untuk bahan cairnya Aku pakai semuanya ya teman-teman Cuman itu aku masukkan bertahap Oke ini aku pakai mixer Untuk mengeleninya Nah ini tidak perlu sampai kalis Pokoknya sampai semuanya menyatu aja Jadi satu Oke cukup seperti ini aja Tidak perlu sampai kalis dulu Selanjutnya masukkan garam Dan juga margarinnya Dan ini kita uleni Atau ini kita mixer ya Sampai dia kalis Permukaannya lembut Halus Oke ini permukaannya sudah halus seperti ini Ini sudah cukup Kayak gini aja Ini aku tangannya aku olesi pakai margarin ya teman-teman Supaya tidak lengket Oke kemudian ini kita ambil Kita satukan Kita bentuk bulatan Dan jangan lupa untuk tempatnya Atau wadahnya kita pakai margarin ya Olesi sedikit Oke ini adonannya Kita bulatkan Oke kita tutup pakai kain bersih Kita diamkan selama 45 menit Sampai 1 jam Sampai dia mengembang 2 kali lipat Nah ini dia sudah ngembang Kemudian ini kita kempeskan dulu Untuk mengeluarkan gelembung udaranya Oke ini kita buang dulu Anginnya Nah ini aku bulatkan dulu ya teman-teman Kemudian ini aku bagi menjadi 10 Oh iya dan jangan lupa ya teman-teman Untuk terus mendukung channel Dapur Anglo Dengan cara klik tombol subscribe-nya Buat kalian yang belum subscribe ya Terima kasih Oke ini aku bagi 2 terlebih dahulu Kemudian ini masing-masing Aku bagi 5 Nah ini kalau ditimbang Itu per masing-masing adonannya Itu beratnya 50 gram ya teman-teman Ini jadi 10 Nah ini aku kasih tepung dulu Alasnya Kemudian kita ambil 1 adonannya Oke ini kita bulat-bulatkan Seperti ini Kemudian ini kita rounding Ini udah lalu seperti ini Kemudian kita taruh Oke kita tutup pakai kain bersih Tunggu kurang lebihnya 25 menit Nah ini setelah 25 menit ya Ini mau aku pipihkan adonannya Kita ambil dari yang pertama kita bulatkan Nah ini alasnya Sudah aku Pakai terigu ya teman-teman Permukaannya juga Kita kasih sedikit terigu Supaya enggak lengket Nah ini aku pipihkan Pakai alas yang datar seperti ini ya Oke udah seperti ini Kemudian kita buat lubang tengahnya Aku pakai jari aja Jarinya udah aku pakai terigu Kemudian ini kita buat bulatan seperti ini di tengah Oke dan seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Dan kita tutup Kita istirahatkan selama 30 menit Nah ini udah mengembang 2 kali lipat ya Ini kita ambil Dan ini siap untuk kita goreng ya Ini kita goreng Dalam minyak yang sudah kita panaskan Pakai api sedang kecil aja Supaya dia enggak gosong Oke setelah satu sisinya matang Atau kecoklatan Ini bisa kita balik ya Oke kita goreng Sampai sisi yang satunya lagi matang ya Teman-teman Kalau udah matang di kedua sisinya Ini bisa kita angkat dan kita tiriskan ya Nah ini adonannya bagus ya teman-teman Karena dia mengapung Dan juga terbentuk kering di tengahnya ya Karena kita juga pakai terigu protein tinggi juga Oke dan ini dia Adonan tape kentangnya Ini empuk banget lembut Ini bisa kita kasih topping Ini aku pakai glaze seperti ini Glaze aneka rasa Kalian juga boleh pakai apa aja ya teman-teman Mau pakai gula halus aja juga boleh Sesuai selera Oke seperti ini Kemudian ini kita ketuk-ketukkan Supaya permukaannya rata Oke dan selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video dapur online yang berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye Bye